Informasi lain Presiden Joko Widodo meminta Kapolri segera mengumumkan temuan baru hasil investigasi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Selama dua tahun lebih, penyidikan kasus Novel Baswedan namun belum juga berhasil mengungkap motif dan pelaku penyerangan terhadap Novel. Awal pekan lalu Presiden Joko Widodo meminta laporan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz terkait perkembangan penyelidikan kasus penyirangan penyidik KPK Novel Baswedan. Beberapa kali Presiden menerima laporan penyelidikan kasus Novel, namun hingga dua tahun lebih pelaku penyiraman air keras tak kunjung tertangkap. Presiden meminta Kapolri segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus penyirangan terhadap Novel Baswedan. Saya tanyakan langsung ke Kapolri, saya juga ingin mendapatkan sebuah ketegasan, ada progres atau enggak? Dijawab ada temuan yang, temuan baru yang sudah menuju kepada kesimpulan. Oleh sebab itu, saya enggak ngasih waktu lagi, saya bilang secepatnya segera diumumkan. Siapa? Dalam bulan ini Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Saya tidak berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian. Tanyakan langsung ke sana. Saya tidak berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian. Tanyakan langsung ke sana. Melalui tim teknis yang dibentuk, Polri mengaku mendapatkan petunjuk penting dan optimis akan segera mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. Ini masalah waktu dan waktu ini tidak akan berapa lama lagi. Kami sangat optimis untuk segera menyelesaikan kasus ini. Tidak berapa lama lagi. Dan tidak akan memakan waktu lama lagi. Terhitung mulai saat saya menyampaikan informasi. Pengunggapan pelaku di balik penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan pekerjaan rumah Jenderal Polisi Idam Asis saat baru dilantik sebagai Kapolri. Presiden memberikan waktu bulan Desember ini untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Dari Jakarta, Tim Wiputan Ainews melaporkan.